Seperti mengirim pahala bacaan Al-Quranul-Kirim. Kirimnya kemana ini? Mekah, Madinah. Orang meninggal. Antum tahu alamatnya di mana? Kemudian nitip sama siapa? Antum tahu enggak? Kalau yang antum hajiah kan pahala kan? Antum dapat pahala atau tidak? Tapi ada ulama yang boleh kan? Saya katakan, semua yang keluar dari jalur utama kebijakan pasti tidak sama. Ada dalam sunnah tadi? Enggak ada. Ini jalur utamanya? Tahu jalur utama enggak? Ini Nabi buat garis besar, lurus. Kemudian dia buat garis kecil-kecil kiri dan kanan. Lalu dia bilang, ini jalanku, ikutkan. Jangan ikut jalan kecil-kecil ini. Nah, jalan Nabi, dah jelas. Tidak ada baca Al-Quran yang dihadiahkan. Baik dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau. Enggak ada. Lalu ada sebagian ulama yang membolehkan. Dengan keluar dari jalur utama ini. Maka kita katakan, bila keluar dari jalur utama, pasti kebijakan tidak sama. Jadi jalur utamanya enggak ada. Tiba-tiba ada sebagian membolehkan dengan kias tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tidak pakai Sayyidina. Enggak ada persoalan. Jalan Allah wabarakatuh minna ahlil huayri titini wa dunia wa lahirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak terbodohi oleh ceramah orang-orang yang so'yes. Merasa yang paling benar. Sehingga kalau ada orang yang berbeda dengan dia, dianggap keluar dari jalur Rasulullah. Kalau anda menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Duktur Dasman ini, maka orang yang menghadiahkan pahala kepada jenazah atau kepada mayat. Itu dianggap keluar dari jalur Rasulullah. Keluar dari jalur utama. Dan dia saja yang ada di jalur utama. So'yes. Kalau bagian awal itu lelucon saja. Saya akan tampal itu dengan bukti ilmiah. Lalu kita menjadi tahu siapa yang menurut Pak Duktur ini keluar dari jalur Rasulullah. Kamu jangan bandingkan saya dengan Pak Dasman. Saya di bawahnya. Tapi kalau kamu membandingkan Pak Duktur ini dengan ulama sekelas Ibnu Kudama. Kamu bandingkan dia ini dengan ulama sekelas Ibnu Taimiyah bahkan. Sekelas Imam Ahmad bahkan. Terus kamu masih bilang yang benar adalah Pak Dasman. Fix kamu tidak ada otaknya. Jadi bukan bodoh lagi. Kalau bodoh itu ada otaknya tapi masih bisa mikir. Kamu tidak ada kalau begitu. Otaknya hilang. Entah sudah pindah ke dengkul. Tidak akan ada urayan ilmiah yang selevel utapan Pak Dasman. Tidak pernah ada. Ulama ketika membahas itu tidak ada yang mereka bilang Rasul mengerjakan itu atau tidak. Enggak. Enggak ada. Imam Syafi'i ketika mengatakan tidak sampai. Bukan berdalir Rasul tidak pernah mengerjakan. Enggak pernah. Tetapi berdasarkan ayat versi pemahaman Imam Syafi'i. Maka kata Imam Al-Nawai Al-Mashkur dan diutapan Imam Syafi'i. Tidak sampai ayatnya. Bukan Rasul tidak pernah mengerjakan. Ini sudah ada yang nuntut. Sudah ada kebutuhan. Quran sudah ada. Orang mati sudah ada. Rasul tidak mengerjakan. Berarti bukan syariah. Imam Syafi'i tidak ada berhujah begitu. Hujahnya ayat. Jadi mereka itu kalau berhujah itu tidak halu-halu. Hujahnya ayat. Kamu nanti saya bacakan kitabnya. Bagaimana ulama menjelaskan kenapa ada orang membaca ayat itu sampai pahalanya. Jadi jangan membandingkan saya dengan Pak Dasman. Saya pun tidak merasa hebat. Kalaupun lebih hebat dari Pak Dasman. Biasanya. Kalaupun saya tidak lebih hebat, ya biasa saja. Tidak ada hebat-hebatnya. Kamu anggap saya lebih hebat dari Ustaz Wahabdi. Kamu saya anggap lebih bodoh dari mereka. Tidak ada hebat-hebatnya. Kecuali kalau saya anggap mereka hebat. Lalu kalau saya bisa unggul, saya merasa hebat. Saya tidak anggap mereka hebat. Biasa saja. Justru saya berpikir ceramah-ceramah seperti itu. Hanya cocok untuk orang-orang awam yang tidak mau mikir. Kalau itu disampaikan di forum ilmiah, mesti ditelanjangi habis-habisan. Tidak akan bisa berkutip. Hujah-hujah mentah. Ini tidak dikerjakan Rasulullah. Padahal sudah ada yang kebutuhan. Sudah ada, tidak ada penghalang. Itu hujah-hujah mentah. Khutbah dua kali Rasulullah. Ada kebutuhan. Khutbah cuma dua kali. Kenapa khutbah satu kali? Padahal setahun sekali. Tidak ada penghalang. Apa yang menghalangi? Tapi kenapa Rasulullah satu kali? Tetapi kenapa lalu hukumnya? Ijumah empat ulama madhab itu bahwasannya khutbahnya dua kali? Kias! Tidak ada, Pak. Ulama-ulama dulu itu kalau membangun argumentasi, tidak simpan siur. Ini tidak dikerjakan Rasulullah. Padahal sudah ada yang menuntut. Orang mati, butuh ini, butuh itu. Sudah ada. Apalagi kalau sampai kamu berpikir bahwa anak Rasulullah yang meninggal, istri Rasulullah yang meninggal juga masih butuh kiriman solawat, kiriman bacaan, tapi Rasulullah tidak mengerjakan. Catat. Alangkah kurang ajarannya kamu itu ya. Kamu pikir mereka itu orang-orang yang banyak dosa, sehingga butuh kiriman. Allahu'l-mustah'an ya. Mari kita bacakan biar kamu tahu siapa orang-orang yang kata Pak Daswan ini sudah keluar dari jalur sunnah, dari jalur utama. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kita ambil dari kitab Al-Mughni. Juz 2, halaman 568. Berkata Al-Muwaffaq Ibn Kudama. Itu nama pengarang kitab Al-Mughni. Wahadihi Ahadithu Sihahun. Dan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi ini komentar Ibn Kudama setelah merilis hadis tentang bagaimana istighfar itu bermanfaat untuk mayat. Bagaimana doa itu bermanfaat untuk mayat. Bagaimana puasa itu bermanfaat untuk mayat. Juga haji bermanfaat untuk mayat. Maka komentar Ibn Kudama. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Wafiha dilalatun. Dan di dalam hadis itu ada satu dilala atau ada satu petunjuk. Ada satu hukum. Apa itu? Alantifa'il mayyiti bahwa intafa'al mayyitu. Mayat itu bisa mendapatkan manfaat. Artinya kalau kirim pahala berarti sampai. Karena itu bermanfaat namanya. Kalau tidak sampai tidak ada manfaat. Bisa iri Al-Qurbi. Dengan berbagai macam Al-Qurbi. Al-Qurbi itu adalah ibadah. Hal-hal yang kita niatkan takorub ilallah. Itu namanya Al-Qurbi. Atau juga disebut ibadah. Kemudian perhatikan alasannya. Kenapa begitu? Li'an-Nas-Sawma. Karena puasa. Sebagaimana hadisnya sahih bermanfaat untuk mayat. Kemudian wal-Hajjah. Juga haji. Sebagaimana hadisnya sahih bermanfaat untuk mayat. Wal-Dua'ah. Dan juga doa. Sebagaimana sahih bermanfaat untuk mayat. Wal-Istighfaroh. Juga istighfar. Sahih bermanfaat untuk mayat. Ibadah. Itu semua adalah ibadah-ibadah. Puasa. Haji. Istighfar. Doa. Itu adalah ibadah-ibadah. Badaniyah. Yang badaniyah. Yang kita yang melakukan badan kita. Bukan yang mati. Dilakukan oleh fisik kita. Qod au sholah. Dimana Allah menjadikan sampai. Atau menyampaikan. Allahu Allah. Naf'a. Manfaat dari ibadah-ibadah itu. Seperti puasa. Haji. Itu kan ibadah kita. Amalia kita. Badan kita yang mengerjakan. Istighfar. Doa. Tapi Allah sampaikan. Itu ilal mayiti kepada mayat. Yang disampaikan. Itu manfaatnya. Jadi intifaul mayit. Bisa irul kurbi. Itu adalah berdasarkan hadis sahih. Maka dari itu. Fakadalika. Maka begitu juga. Ma siwaha ibadah. Atau sesuatu. Atau al-kurbu. Selain yang disebut ini. Selain puasa. Selain haji. Selain istighfar. Selain doa. Ya kan sama-sama ibadah badaniyah. Inilah namanya kias. Maka dianggap sama kan. Sama-sama badaniyah. Sama-sama bukan pekerjaan yang mati. Sama-sama yang hidup. Yang mengerjakan. Itu oleh Allah disampaikan pahalanya kepada mereka. Maka ibadah yang lain pun sama. Apakah Ibnu Kudamah bicara tentang hal lain? Enggak. Ini bicara tentang membaca Quran. Maka lihat selanjutnya. Ini pukulan paling telaknya ini. Ibnu Kudamah bukan bicara seorang diri. Tapi menyampaikan fakta sejarah. Maka sesungguhnya mereka. Ini orang-orang soleh. Ulama-ulama yang dibicarakan oleh Ibnu Kudamah. Tidak mungkin dia bicara tetangganya orang-orang awam. Maka sesungguhnya mereka. Fikul li'asrin. Jadi kalau ulama menggunakan hum itu. Umumnya mesti bicara tentang ulama yang lain. Misalnya Imam Bayhaki. Wafi madhabihim. Himnya ahlu hadis ya. Bukan madhab tetangganya. Bukan sempalan-sempalan. Bukan ya. Maka disini. Fa'innahum maka mereka. Ulama-ulama sebelum Ibnu Kudamah ya. Dan juga di masa itu. Fikul li'asrin. Setiap masa. Wa misrin. Dan tempat. Misrin itu tempat kota ya. Ya jik tami'una berkumpul. Wa yakro'una. Dan juga membaca ya. Mereka berkumpul dan mereka membaca. Al-Qur'ana-Qur'an. Wa yuhduna. Ahda yuhdi yuhduna. Dan mereka menghadiahkan. Tawa bahu pahala bacaan itu. Ila mautahum kepada orang-orang mati. Dari kalangan mereka. Min ghoirina kirin. Dan tidak ada satupun. Yang ingkar terhadap itu. Jadi ini sudah tradisi para ulama. Sudah tradisi manusia. Dari sejak dulu. Sebelum Pak Dasman lahir. Apa mereka semua keluar dari jalur utama Pak? Jadi Pak Dasman ini yang baru menemukan jalur utamanya seperti itu. Hanya yang dicontohkan. Atau hanya yang disabdakan fix oleh Rasulullah. Yaitu haji. Misalnya puasa. Misalnya terus doa dan istiufar. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh disamakan. Itu baru jalur utamanya. Sementara yang melakukan kias. Berarti dianggap keluar dari jalur utama. Wah kacau. Kacau rusak agama ini ya. Khutbah dua kali itu jelas keluar dari jalur utama. Begitu ya mungkin ya. Kemudian mari kita bacakan dari Ibnu Taimbiya. Dan para ulama itu berselisih. Tentang sampainya pahala-pahala ibadah badaniya. Kas sawmi seperti puasa. Wasolati dan sholat. Wa kiro'atil qur'ani. Dan juga membaca qur'an. Dan yang benar. Ini Ibnu Taimbiya ya. Annal jami'ah. Bahwa semua itu. Berarti termasuk kiro'ah kok. Ya silu ilaihi. Sampai kepada mayat. Yaitu pahalanya. Ay ya silu sawabuha ilal mayiti. Maksudnya adalah. Sampai pahala dari akmal al-badaniya. Yaitu kepada mayit. Ini dalam majmuk fatawa Syaihul Islam. Ibnu Taimbiya justru 24. Halaman 315. Bahkan diulang lagi dalam halaman 366. Yang terakhir. Dari Imam Nawawi dalam kitabnya. Sohihu Muslimin Bisharhin Nawawi. Qalal Imamun Nawawi. Wal mashhuru fi madhabina. Imam Nawawi berkata. Yang mashhur dalam madhab kami. Ay madhabi as syafi'i. Yaitu madhabnya Imam Syafi'i. Anna kiro'atil qur'ani lilmayiti la yasiluhu sawabuha. Bahwa membaca qur'an untuk mayat. Itu tidak sampai pahalanya. Perhatikan. Ini al-masyhur. Bukan al-muttafak. Bukan itifak ashab. Bukan tapi al-masyhur. Berarti ada ikhtilaf. Kemudian. Waqala jama'atun min ashabina. Dan berkata. Sekelompok besar dari ashab madhab syafi'i. Atau ashab kami. Yasiluhu sawabuha. Sampailah. Pahala itu kepada mayat. Wa bihi qala ahmadu idnu hambal. Dan ini adalah ucapan Imam Ahmad bin Hambal. Yang mengatakan sampai itu. Imam Ahmad bin Hambal Pak. Imam Nawawi menjelaskan itu. Bahkan dalam kitab madhab syafi'i yang lain. Wal-mukhtaru. Pendapat yang dipilih dalam madhab itu. Yaitu. Uthulu sawabi al-kira'ah. Sampai pahala itu. Kan sudah biasa ucapan Imam Syafi'i. Itu oleh ashabnya dipertegas lagi. Dipertegas lagi. Lalu dirumuskan. Mana yang lebih unggul. Karena di keadaan lain. Imam Syafi'i itu mengatakan. Saya senang kalau orang mati itu dibacakan Qur'an. Bahkan lebih bagus kalau hatam. Ini sudah sering dibahas ya. Tidak perlu saya sebutkan. Saya hanya ingin mempertegas. Dengan narasi Pak Dasman keluar dari jalur utama itu. Kita bisa tahu bahwa yang pertama keluar dari jalur utama itu. Itu adalah Imam Ahmad. Luar biasa. Ibn Taymiyah. Luar biasa. Ibn Kudamah. Luar biasa. Dan sekelompok besar dari madhab Syafi'i. Bahkan dari Maliki juga sebagian ada. Dari Hanafi juga dalam Abdurul Mokhtar ada. Semuanya menjelaskan bahwa ada. Banyak sekali ulama yang menyatakan itu sampai. Ini kan mukhtalaf. Kenapa lalu dianggap keluar dari jalur utama? Sehingga berselisih. Kalau ikut jalur utama. Sehingga tidak berselisih. Semua ulama itu pak ikut hadis. Cuman mereka berbeda-beda dalam memahaminya. Ada yang membedakan bahwa ada ibadah badaniyah. Ibadah yang dilakukan fisik. Ada ibadah maliyah. Ibadah yang kita juga yang melakukan. Tetapi sifatnya itu adalah berkaitan dengan harta. Seperti al-idkuh. Memerdekakan Buddha atau sodakoh. Ada yang mengatakan hanya itu yang sampai. Kalau badaniyah tidak sampai. Tetapi kalau kata ibn Kudamah akan jelas. Sama saja. Karena di situ puasa, haji itu sama-sama dianggap ibadah badaniyah. Doa dan istighfar juga ibadah badaniyah. Maka berarti yang lain seperti membaca Quran juga sama-sama sampai. Inilah fakta ilmiahnya. Kamu ikut yang mana silahkan. Tapi kalau saya pribadi. Walaupun tidak sampai. Apa ruginya? Tetapi kalau ternyata sampai. Tapi kita tidak mengerjakan. Alangkah jahatnya kita biarkan mereka. Kita punya kesempatan. Untuk menyelamatkan mereka. Agar dosa-dosanya diampuni. Tapi kita memilih yang tidak sampai. Sehingga akhirnya kita kehilangan kesempatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.